Oke teman-teman, di video kali ini ada Bu Mira Bu Mira ini dari, apa Bu? Hody Bu ya? Iya, Hody.id Jadi, boleh jelasin dikit dong ke teman-teman nih Hody tuh teknaon gitu Kita lagi di Bogor soalnya kondisinya Di belakang kamera ini ada gunung Jadi view kita saat ini adalah gunung Keren Oke, terima kasih Mas Faisal dan tim Teman-teman, salam kenal Nama saya Mira Nur Saya dari Hody.id Jadi Hody.id ini adalah brand lokal Yang memproduksi apparel woman Khususnya fashion ya Kita ada tas, sepatu, jam tangan Terus ikat pinggang Sama ada juga kacamata Itu kita udah berdiri semenjak 2020 Jadi kalau misalnya dibilang brand pandemi Ini sebenarnya brand pandemi Dan kita malah bersemi di saat pandemi Jadi malah pas pandemi baru bikin bisnis Dimana kebanyakan pandemi malah tutup bisnis Ibu malah bikin bisnis Tapi sebelumnya ada bisnis lain Sebelum Hody ini Pas bisnis pandemi Itu gimana tuh bisnis Kalau boleh cerita Di tahun 2015 Sebetulnya Aku udah punya brand juga Namanya Zola Leather Jadi Zola Leather ini bedanya sama Hody Di bahan bakunya Jadi kalau misalnya Zola Leather Bahan bakunya kulit sapi asli Kalau di Hody ini kulitnya Kulit sintetis Jadi secara harga bisa lebih murah Nah kenapa kita bikin brand Hody di 2020 Karena memang di 2019 dan 2020 Penjualan yang Zola nya turun banget Sampai 70% turunnya Jadi kita harus mikir gimana caranya bertahan Terus kita gak mau cuma bertahan sendirian Kita mau ngajak-ngajak teman-teman yang lain Yuk bertahan yuk Minimal kita bisa bantu perekonomian kita Dari sisi rumah tangga Dari perekonomian terkecil aja gitu Jangan sampai ibu-ibu yang suaminya kehilangan pekerjaan Terus juga dia gak punya penghasilan Cuman bisa ngeluh-ngeluh aja Jadi kita bikin brand ini Memang tujuannya untuk sama-sama Bertahan menghadapi pandemi gitu ya Jadi disini Hody ini kenapa berkembang Karena kita pakai sistem reseller Jadi di Hody ada sekarang Ada sekitar lebih dari 10 ribu reseller Yang tersebar di seluruh Indonesia gitu Keren banget Jadi bener-bener baru Gara-gara pandemi Zola ya tadi ya Zola Zola abis itu pandemi bikin Ngebantu orang-orang PHK Dan malah naiknya di Pandemi Si Hody nya sendiri Yang umurnya mungkin dari 2020 Kalau si Zola dari umur berapa? 2015 Jadi 2015 sampai dengan 2020 Malah 2020 yang harusnya ibu PHK orang Atau gak mampu gajian Malah meledap Jadi kalau orang-orang bilang Mau resesi atau apa-apa Ternyata ada peluang juga ya Ada peluang Dan tergantung gimana kita ngebawanya ya Bener Jadi kalau misalnya gini ya Kalau misalnya ada satu cerita nih ya Misalnya Aku lagi pengen sesuatu Misalnya lomba lari Kita kan pasti pengennya dapetin Piala gitu kan Nah Tapi buat orang yang Misalnya larinya dari Bogor ke Jakarta Tapi kalau buat orang yang ngeliat masalahnya Gak lah jauh Gak lah itu terlalu gak mungkin Misalnya gitu ya Gak lah ini sesuatu yang bikin capek gitu Tapi aku tuh disini mencari sesuatu yang memang Aku belum selesai gitu Aku masih punya utang nih mas Jadi ceritanya di tahun 2014 ini Suami aku dan usahanya itu bangkrut Jadi punya Bukannya ninggalin aset gitu ya Tapi ada utang yang lumayan gede Sampai miliaran gitu Itu pun ya kita pasti kaget Dan harus menghadapi semuanya Dan menyelesaikan gitu Jadi saya berkomitmen Ayo kita sama-sama selesaiin masalah ini Ini tuh gak masalah yang gak besar kok Kalau misalnya kita bisa hadapin gitu ya Pasti kita bisa hadapin dengan segala cara Apapun nanti Pokoknya aku akan membersamai gitu Jadi waktu itu karena di 2020 Gak mungkin kan nih si Zola Ledernya lagi turun Terus aku mikir Aku tuh tadinya berharap dari sini bisa bayar gitu Tapi karena gak bisa bayar Akhirnya apa nih yang bikin aku harus berjuang lagi Nah makanya aku hanya ngeliat si hadiahnya Ibaratnya gitu Aku ngeliat si goalnya Aku harus beresin di masalah gitu Jadi kalau buat orang yang mungkin Waktu itu mikirin masalahnya aja Ya aku juga gak akan Gak akan maju Gak akan nyobain brand baru lagi gitu Jadi si Hody ini adalah sister brand dari Zola Ledern Itu dulu Itu capek banget sih Bu Itu aku ngerasa kayak Kondisi ini Tadi Bu udah sebutin nilainya belum ya? Belum, belum Belum, miliaran ya Boleh, boleh Boleh sebutin berapa butuh utangnya itu Bu? Itu sampai 8 miliar Jadi dulu ketimpa utang 8 miliar Bang Rood Utang 8 miliar Itu puyengnya sih Puyeng Bangker banget sih Iya Banget-banget sampai bingung Dan gak ada income waktu itu Bu ya? Maksudnya gak ada uang masuk Ya aku cuma ekspedisi aja sih waktu itu punya ekspedisi doang Cuman kan dari situ kayaknya gak mungkin buat bayar setiap bulannya aja Paling berapa sih dari ekspedisi Sampai mikir Kalau mau kerja pun mau kerja apa sih Harus bayar utang segede itu gitu Dan harus berapa lama gitu kan Jadi memang jalan satu-satunya adalah Going business Jalanin bisnis Karena dari bisnis kamu bisa Ciptain goal kamu sendiri kan Kamu mau goal berapa nih tahun ini Kamu mau profit berapa nih tahun ini gitu Oke jadi dari utang 8 miliar di tahun 2015 tadi ya? Dari utang 8 miliar dari tahun 2015 Sampai dengan 2020 Itu struggling tuh menurutku Iya Dan itu capek setiap hari Yang salah satu pemikiran yang ada di kepalamu adalah Gimana gue bayar cicilan besok Iya Itu gimana ngehandlenya bu ya? Aku pengasaran banget Karena kebanyakan pengusaha yang berpikirnya Utang-utang-utang terus Alhasil kebanyakan malah gak bisa ngedapetin uang buat nutupin cicilannya Menurutku pribadi seperti itu Tapi dari tahun 2015 Sampai 2020 Aku melihat Effortmu Gede banget Sehingga di 2020 pun Bahkan bisa sampai Menciptakan brand baru Dan terus mengembangkan itu Dan itu menjadi nomor satunya Ibu gitu di tahun 2020 Penasaranku adalah Apa yang ibu lakukan Memaintain 2015 sampai dengan 2020 Dengan kondisi pressure hutang 8 miliar Itu aku penasaran Kalau boleh diceritain Oke yang pertama sebenernya Kita harus ini ya Punya Ngerubah mental block kita Ngelancurin mental block kita gitu Karena pada saat punya hutang itu Otomatis kan kita jadi depresi gitu kan Terus suami juga kondisinya seperti itu Dan Cara yang saya lakukan yang pertama Ketemu sama orang yang punya masalah yang sama Gitu Jadi masalah yang sama atau lebih gede malah Gitu misalnya kita punya hutang 8 miliar Terus kita ketemu sama orang yang punya hutang 20 miliar misalnya Jadi kan Ngebuat masalah kita jadi kecil kan Lah dia aja punya hutangnya 20 miliar Masih hidup gitu Itu sih Jadi mengecilkan masalah dulu Mengecilkan masalah dulu Sampai kita tuh Berpikir bahwa kita gak sendirian Kita gak punya masalah sendirian Dan Orang yang punya hutang 20 miliar ini pun Bisa keluar dari masalahnya Berarti kan kita juga Bisa keluar dari masalah kita gitu Itu yang pertama Mengecilkan masalah Terus yang kedua adalah Menghacurkan mental block tadi ya Jadi Ketika mental block kita yang tadinya depresi Dan gak mau move on gitu Akhirnya kita jadi bikin Solusikan disitu Jadi Menghacurkan mental block Mental block kita Depresinya udah selesai Masalah buat kitanya juga jadi semakin kecil Karena ngeliat ada yang lebih gede gitu kan Kemudian yang ketiga Yang harus diingat gitu ya Sama temen-temen Bahwa ketika kita pernah ada di titik utang yang sekian Berarti kan kita pernah berjalan kesana gitu Ibaratnya aku punya Misalnya kita punya hutang 8 miliar Berarti kan kita pernah mencapai kesitu dong gitu Dan kita harusnya tahu caranya lagi untuk nyampe kesitu Jadi misalnya aku mau ke Bandung Aku pernah ke Bandung Pasti aku tahu lagi dong caranya ke Bandung Nah aku cuma ingat kata-kata itu aja sih Ketika kita pernah ada di titik itu Kita berarti pernah ada di titik itu Dan bisa mencapai lagi ke titik itu gitu Jadi itu yang ketiga Kemudian yang keempat Mencangking masalah gitu Mencangking masalah itu Memecah-mecah yang tadinya gajah gede gitu ya Kita pecah-pecah Ibaratnya kalau kita mau makan daging gajah kan gak mungkin ditelen Tapi kalau kita chunking kita potong dulu bagian apanya Bagian apa kita bisa selesai sedikit demi sedikit Jadi waktu itu kita chunking Utangnya dari 8 miliar ini tuh Mana sih dari yang terkecil sampai yang terbesar Terus kita selesaikan dari yang terkecil dulu Yang termudah dulu Misalnya dari yang 20 juta dulu Yang 100 juta Karena itu tuh macam-macam Ada yang ke kartu kredit Ada yang ke perorongan Ada yang ke perbankan juga gitu Jadi di list tuh di chunking Mana ada yang terkecil Kita habisin dulu ibaratnya yang kecil Masalah kecil beres Masalah kecil beres Tinggal tersisa Terakhir itu Dua masalah ya Satu sama orang yang sekian M Sama satu orang lagi sekian M Satu perbankan sekian M Jadi disisain yang gedenya Nah itu sampai 2020 itu Kita gak semuanya penghasilan kita bayarin utang Karena ya kita juga butuh Butuh energi untuk bertahan hidup kan Nah jadi sebagian kita bayarin Dan kita negosiasi lobby ke pihak yang memberikan utang gitu Kita perlu waktu untuk membayar ini gitu Itu yang keempat mencangking masalah Dan yang kelima Yakin aja sih semua yang kita lakukan Sekecil apapun gitu ya Pasti akan dibalas gitu Pasti akan Allah balas Mau mungkin itu selesai gak selesai Tapi saya yakin pasti ada hadiah yang akan kita dapet gitu Dan itu aku dapet di 2020 gitu Nah aku mending loh Itu kayak Aku mencoba memposisikan diriku di ibu tuh Aku gak bisa ngebayangin sejujurnya ya Karena pas Itu pressurnya menurutku gede banget loh Kayak contoh sekarang Mungkin sharing dikit ya Sekarang mungkin utangku 18 miliar Yang ada nih sekarang di belakangku nih Aku ada gedung beberapa Ada aset beberapa Ada vila juga di pulca Itu semuanya aku masukin buat nge-backup bisnisku Tapi itu aku rapih mainnya Dan aku Aku soalnya gak bisa memposisikan diriku di ibu gitu Kayak Aku pernah di posisi itu tapi angkanya jauh lebih kecil Dan itu sangat tidak menyenangkan gitu Dulu pas awal-awal mungkin tahun 2010 Utangku cuma 250-500 juta ke perorangan Dan pada saat gak mampu bayar Itu pressure banget loh Iya iya Dan aku pas denger ini kayak Gila ya gue gak kepikiran dulu kayak gitu loh Kayak Oh dipecah dulu Dikecilin Abis itu Pakai kacamata Lu Masalah lu gak ada tai-tainya Sal Ini orang 20 miliar Lu cuma 500 juta Itu membuat kita menjadi Mengecilkan masalah Ngecilin masalah Dan kayak Kalau mungkin gak dipakai itu kan Kita yang paling sengsara di dunia ini kayaknya ya Pasti Itu belajar gimana gue dulu Apa jalan aja Natural Ya Sebenernya natural Cuman memang Aku tipe orang yang Selalu ingin membuka mata dan belajar dari orang lain ya Dari orang lain Jadi Orang ngasih nasihat Apa gitu Selalu aku pikirkan dalam-dalam gitu Jadi memang waktu itu ketemu orang pun Aku kayak Misalnya nih harus Gimana ya caranya ngecilin masalah Aku bawa suamiku kan Oh berarti aku harus ketemu nih Sama orang yang bisa Menghacurkan mental block suamiku Misalnya gitu kan Karena kalau dari sisi aku ya Aku sebenernya gak Untuk masalah seperti itu Memang termasuk Termasuk Stress juga Cuman Ya paling beberapa bulan Dan aku yakin Udah lah jalanin aja gitu Pasti insya Allah nanti ini beres gitu kan Cuman kita harus cari solusi kan Nah Itu kayak natural gitu aja nih Ini kamu harus ketemu nih Sama orang yang punya masalah lebih gede Biar kamu bisa dapat insight dari situ gitu kan Terus gimana cara mereka keluar dari masalahnya itu Jadi kayak gitu aja sih Natural gitu Terus pas bawa suami aku Dan aku juga dateng ke orang-orang yang punya masalah yang sama Dan bahkan lebih besar Banyak insight-insight yang Mereka kasih Ya dari mulai caranya Dari mulai cara mereka Gimana sih terbebas dari utang Terus Gimana cara mereka menghadapi Kayak gini mas Faisal nanya sama aku gitu kan Ya itu yang Kita serap dan mana yang dirasa kita bisa lakukan gitu Gitu sih Jadi balik dari sana tuh Kita dapat energi baru gitu Terus Masalah kita jadi Ya ya masalah kita ternyata gak berapa ya Tapi cuman seujung kuku ternyata ada yang lebih gede gitu Akhirnya kita mau gerak akhirnya gitu kan Itu itu Aduh Aku kalo inget-inget ke masalah aku tuh Aku berat-berat capek-berat Pengennya mutung di kasur aja gitu Kayak seharian bener-bener ya Ya bener-bener Udah gak ada energi aku udah pusing Apalagi kalo tiba-tiba di Whatsapp Faisal Mana ide aku Itu suami aku yang kayak gitu Tapi aku gak bisa Justru Kalo diem aja Kayak Lu gak akan beres gitu Masa lu gak akan beres Justru Kamu harus gerak nih Kemanapun Apapun langkah yang kamu lakukan Ibaratnya cuman kayak Jalan kaki doang Kemana aja Karena Apa namanya Sebuah usaha itu Percaya gak sih kan Rejeki itu datang kalo udah kita usaha ya Ada ya rejeki yang kita usahakan gitu Jadi kalo misalnya kita diem aja gitu Gak mungkin sih Beres kan Jadi jalan aja lah Meskipun kamu gak tau arahnya gitu kemana Jadi aku tuh Jalan aja Dan gak tau Ujungnya tuh akan seperti ini gitu Kayak Allah tuh kayak ngasih Kamu udah capek Kamu udah capek jalan ini aku kasih hadiah gitu loh Keren banget ya Keren banget ya Keren banget ya Jadi dari hutang 8M Ya kan 2015 5 tahun struggling Berarti 5 tahun tuh gak Belum punya gedung ini dong Belum Belum ya itu masih struggling Masih cash flow rapihin Yang penting bisa gajian tim Dulu timnya berapa orang tuh Ibu? Di 2015 sampe 2020 2015 sampe 2020 Kalo yang internal di office aja tuh cuman 6 orang 6 orang Tapi di konveksi itu ada sekitar 20-an lah gitu Oke Jadi masih small team Dan memang Perjalanannya itu Gak Apa ya Gak sesuai yang Sesuai yang saya harapkan sih ya Kan harapannya dari situ kita bisa beresin utang gitu kan Cuman ya masih terus aja ngejalanin Mungkin nanti jalannya akan ada dimana dimana gitu Sampai 2020 tuh sebenernya masalahnya masih Masih sangat besar Belum ada titik temu Ya ada jawabannya itu di hodi.id ini gitu Di 2020 2020 tim berapa orang Bu? Awalnya itu sebenernya aku termasuk yang Apa Ngerampingan juga tim ya Karena aku tuh sisa tiga orang 2020 Termasuk Iya karena pandemi tadi kan Zola Leder Jadi tiga orang tuh termasuk aku Aku yang pertahanin itu cuman marketing sama sales Karena waktu itu Aku denger dari temen gitu ya Ikutan webinar Katanya jangan sampe marketing ini yang dimatiin Jadi kalau misalnya Lesei usaha kamu emang lagi 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 Gonjang ganjing lah beratnya ya Lagi Apa Goyang gitu Tapi ketika marketing kamu matiin juga ya udah mati Kamu kayak Udah Ini enggak Enggak ada lagi Yang posting Enggak ada lagi Ini udah kelihatan mati lah gitu Ya udah pertahanin marketing sama sales kamu gitu Ya meskipun di produksi udah mungkin Enggak ada orang-orang yang udah enggak ada operasional gitu Nah tinggal tiga orang Dan di 2020 bulan Maret itu nambah-nambah-nambah Sampai sekarang udah sekitar 60 orang gitu Udah waktu dua tahun Itu di ofis aja Belum yang di konveksi ada sekitar 120-an gitu Gila Di masa pandemi ya Aku juga kayak Ya ampun saat orang-orang lagi Mutusin hubungan kerja gitu ya Lagi efisiensi Aku malah open recruitment gitu Sampai teman-teman tuh bilang Ah ini Apa Luar biasa ya gitu Saat orang tuh lagi pada Berhentiin karyawannya Ini wadih malah open recruitment buat Hiring karyawan baru gitu Gila Jadi tuh pada dasarnya 2015 sampai 2020 Itu menurun tuh Iya menurun Plus hutang Iya Iya makanya Ngerti gak sih posisi aku tuh yang Ya ampun hutang belum beres Usaha turun lagi gitu kan Kayak Kepala tuh muter gimana lagi ya caranya gitu Tapi aku yakin sih aku pasti bakal dapet solusi Jadi yang pas hodi ini tuh juga kayak Apa ya Spontan gitu loh kak Jadi Aku gak mau kita pivot ke usaha yang kita gak paham gitu kan Karena Satu jurus yang dilatih seribu kali Akan lebih baik daripada seribu jurus yang hanya dilatih satu kali gitu kan Sedangkan kita pahamnya ya udah di dunia tas Di dunia sepatu udah lama kita disitu udah puluhan tahun gitu Karena yang sepatu tuh dari 2006 suamiku kan udah main di sepatu kan Jadi ya udah kita Meskipun pivot kita cari usaha yang linier sama bidang kita gitu Ya udah bikin tas lagi aja gitu Tapi tas yang lebih affordable yang lebih fit to market saat itu gitu kan Kalau yang Zola Leather kan waktu itu harganya diatas 800 ribu 1 juta gitu kan Orang juga mau beli tas ngapain sih mahal-mahal di rumah doang Cuman aku masih yakin nih orang pasti mau beli tas yang harga misalnya 150 ribu Atau di bawah 200 ribu yang gak mikir lagi deh kalau mau beli tas gitu Yaudah kita bikin tas lagi yang di fit kan sama market secara pricingnya Terus dari materialnya otomatis kalau misalnya sintetik akan bisa lebih murah Terus dari channel sisi channel distribusinya juga kita fit kan aja sama market saat itu gitu Pertanyaan ku ini Bu Itu kan 2020 kan menurun ya 2020 Covid April Maret Ya kan itu di sounding sama pemerintah Oke kita masuk ke masa Covid Blok semuanya kanan kiri PPKM apa? PSBB 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 PPKM Semuanya tuh kan istilahnya level 3, level 5 Nih kayak cabai nih yang gua bilang nih Covid kayak cabai ada levelnya gitu kan Iya bener-bener Terus aku mikir itu hoodie belum ada? Itu hoodie dari 2019 aku udah mulai mikir akhir Oh 2019 Mulai mikir apa udah eksekusi? Mulai mikir akhir karena si Zola ini turun dari 2019 2019 jadi aku udah baca trendnya nih Udah ngurun nih udah gak bener nih gitu Pas Wuhan Wuhan itu kan 2019 Ya nah itu tuh udah turun Kita udah aku udah mikir Nih udah bener nih udah penjualan udah turun Udah mulai mikir hoodie tuh dari 2019 sebenernya Tapi masih penjualan itu pake end user Nah jadi secara pricingnya udah oke di bawah 200 ribuan Terus secara materialnya udah kita gantikan dengan sintetik kan Cuman channelnya aku masih pake end user Jadi waktu itu malah pake selebgram, pake Instagram marketing gitu kan Kok kurang ini ya kurang nendang gitu cuman sebulan lakunya sedikit gitu Sampai si tukang karyawan penjahit yang di konveksi tuh juga bilang Nih gimana ya bu kita gak ada kerja lagi Ya udah kerjain ini aja kita stok aja dulu 500 waktu itu tuh Aku udah nyetok tuh hoodie tuh 500 dengan pake penjualan pake end user kan Tapi kok keluarnya slow gitu kan Nah sampai ada temen dateng ke kantor aku waktu itu Ngeliat sih tasnya Ini tas apa kok bagus gitu Tasnya tuh kayak gini Ini masih inget banget Tasnya tuh bahan kayak gini Bahan nilon Dan ini gak banyak dipake sama orang Jadi ini kan apa ya secara kualitas bahannya tuh bagus unik gitu kan Terus harganya berapa mbak gitu Aku bilang sekian Aku coba pasarin di tim aku ya Dia bilang gitu Tim apa nih Aku bilang Tim marketing aku Aku punya agen Punya reseller Dia bilang gitu kan Yaudah bawa aja Aku bilang bawa campur warna gak apa-apa Aku fotoin Atau kamu fotoin Ntar aku fotoin gak apa-apa katanya Terus dia posting Mbak masih ada gak tas yang kemarin aku bawa Masih ada banyak Aku bilang masih ada 500an Aku pasarin ya mbak ini Apa Tim aku suka ternyata gitu Seminggu Itu abis Terus aku bilang Hah ini 500 piece aku aja ngeluarin Itu susah gitu kan Karena pandemi Ini sama dia di bawah seminggu Itu abis gitu loh Oh emang aku langsung kepo kan Emang pake sistem apa sih gitu Penjualannya Jadi aku tuh pake sistem agen reseller Nah dari situ aku baru pelajari Oh reseller tuh kayak gimana sih Aku langsung kayak berlari Cepat gimana cara belajar Apa namanya marketing reseller tuh kayak gimana Aku sampe beli buku-bukunya Aku nonton YouTube gitu kan Nah dari situ baru Ya udah deh Kita pake Kita ganti channel Moving channel Dari yang end user ke reseller gitu Jadi sebelumnya gak pernah tau model bisnis B2B Gak tau Pure B2C Makanya tadi Instagram Apa dan kawan-kawan Iya Langsung Iya waret Jadi Bulan Februari kita launching satu produk namanya Valley Bag gitu ya Itu aku pasarin dengan harga yang affordable gitu Terus word of mouth yang tadinya satu orang yang pasarin Terus orang ngeliat kan namanya reseller kan dia pasti punya temennya lagi reseller kan Itu brand apa gitu Oh kok tasnya bagus Harganya Harganya affordable ya Masuk dengan market saat ini gitu Terus akhirnya yang tadinya aku cari reseller Tadinya aku yang ayo dong jualin brand aku gitu tadinya gitu Akhirnya malah jadi mereka yang Aku mau dong jadi distributornya hoodie gitu Akhirnya jadi mereka yang ini Nah kita open Waktu itu satu model itu Aku foto-foto produk karena kan tim marketing aku masih ada kan tadi kan Terus di foto-foto Terus ini gimana nih Ya mbak tim aku mau order sekian ribu Aku mau order sekian ribu Waktu itu cuman distributor aku cuman baru lima orang Tapi orderan yang masuk sampai 25 ribu piece di bulan Maret pas pandemi itu Aku tuh kayak Hah ini serius gitu Aku tuh nggak nyangka juga bakal sebanyak itu Karena secara kapasitas produksi juga paling kita Produksi sebulan bisa seribu sampai dua ribuan doang gitu kan Waduh ini gimana aku nggak punya duit dong buat produksinya Gimana ya 25 ribu piece yang masuk orderan Terus kalian barang Aku nggak punya barang gitu gimana Yaudah kita nunggu aja PO aja nggak apa-apa katanya PO tuh gimana yaudah Temira produksiin aja dulu kita nunggu gitu Hah serius nih mau nunggu gitu Berapa lama Sebulan nggak apa-apa katanya sebulan sampai sebulan setengah lah gitu Udah tuh sebulan setengah tuh muter otak duit Modalnya gimana Produksinya gimana Bahan bakunya ada apa Enggak nih gitu Itu Masalah baru tapi happy problem gitu Cash di depan tuh? Enggak Mereka tuh belum Belum Aku nggak pernah mau punya Pake DP gitu loh Awal-awal tuh takut kan Uang orang kan gitu Dan nggak ngerti mereka harus bayar Apa kayak gimana Jadi Modalnya gimana ya Yaudah tete butuh berapa gitu Nanti kita deposit aja patungan gitu kan Ini serius nih mau pada bayar dulu Aku nggak punya barang loh Iya nggak apa-apa Kita yang penting ini jalan katanya gitu Ya jadi Kayak Aduh ini pertolongan banget deh Pokoknya nggak nyangka juga Nggak nyangka juga Sampai akhirnya beres Si PO-an yang itu tuh beres gitu Jadi orang PO deposit dulu Yang sebelumnya belum pernah terjadi di Iya Karena kan Biasanya orang maunya ada barang ada duit kan gitu Ya kalau misalnya ada barang kita bayar gitu Ini nggak gitu 25 ribu Pis Sebulan Waktu PO pertama banget Masih inget banget Itu bisa dikatakan nggak pake modal Modalnya aku cuman Jual-jual tuh nggak nyampe 100 juta Nggak nyampe 100 juta Nggak nyampe 100 juta Yang aku punya sendiri ya Yang sistem Oh itu awal Awal Terus handle 25 ribu Dari yang bantuan teman-teman Nggak pake modal Ya Jadi udah trust di 100 juta Stok barang Abis itu dapet 25 ribu Iya 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 Gitu Dunia baru tuh Dunia baru tuh ya Langsung tiba-tiba Langsung kayak Oh ada ya Pola bisnis kayak gini gitu Baru Baru tahu juga Berarti ini gedung Ibu bikin 2020 Akhir 2022 2022 Baru bikin Baru mulai start bikin Start bikin itu 2021 Bulan September lah Gila Cepet growthnya Kacau banget ya Berarti ibu ya Jadi jadi Ini tuh baru kita tempatin Bulan Juli 2022 Gitu Jadi pembangunannya September September Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei Ya sekitar 8 bulan lah sebenernya pembangunannya 8 bulan Iya Dan semua dari hodi Dan semua berawal dari hutang 8 miliar Iya Pressure 5 tahun Iya Iya Gila aku bayangin aja Ini aku kayak nonton Netflix di kepalaku Bu Bener-bener kayak Ya Allah udah berat banget pasti hidup ya Iya Capek banget gak sih Ini capek banget nih Capek sih Plus kan aku harus ngurus anak 4 gitu ya Masih kecil-kecil gitu Terus Apa Dengan waktu yang sangat singkat Otomatis kan tim makin banyak makin banyak makin banyak Aku belum punya general manager otomatis kan masih kita yang handling hands on di sini gitu kan Ya Capek tapi aku happy sih ngejalaninnya sih Ya itu perjalanan Perjalanan hidup perjalanan usaha semuanya gak ada yang instan Memang kalau Kita mau sukses mau berhasil tuh ternyata harus melewati ini dan banyak pelajaran hidup yang aku dapat sih dari sini gitu Jadi bukan cuma masalahnya aja yang aku lihat Tapi aku ngelihat ada hikmah banyak dibalik ini termasuk kayak Bijak menggunakan uang gitu kan Otomatis kan Ya apa ya Nyarnya susah gitu ya Aku bukan tipe orang yang suka juga Pakai Apa ya Flexing gitu ya Maksudnya Pakai barang-barang branding gitu Karena Ya aku sudah melewati itu dan Aku hanya Hanya melihat materi itu sebenarnya sesuatu yang Kita harus wise menggunakannya gitu Itu pelajaran dari 2015 sampai 2020 ya Harus wise Gak boleh yang terlalu Foya-foya ya euphoria juga gitu Bener-bener harus bijak aja Dan semuanya manajemen bisnis itu harus lebih rapi itu juga sih Jadi jangan cuma bisnis itu Cuma buat ngomongin diri sendiri Tapi juga buat banyak orang lah gitu Keren Keren Jadi konklusinya nih Bu Nah dari hutang 8 miliar Habis itu coba nyici 5 tahun Dan ngehit di 2 tahun Seberikutnya Ya itu udah total 7 tahun perjalanan dari hutang 8 miliar Bener-bener Sekarang omsetnya udah puluhan miliar Pertanyaanku kenapa Ibu masih butuh coaching mentoring gak Bareng aku Bareng entrepreneur Itu pertanyaanku sebenernya Yang kadang-kadang aku Penasaran Aku pengen ngin kenal Mas Pakai Kalau sebenernya Hahaha Ya Ehm Aku yakin sih Setiap Setiap pertemuan Setiap silaturahmi Itu bawa Rezeki masing-masing ya Karena untuk aku di titik seperti ini pun Aku banyak ketemu orang-orang yang ngajarin aku Makna hidup Ngajarin aku Ngejalanin bisnis gitu Sebenernya aku udah mantauin entry ini dari 2002 Waktu pandemi Waktu pandemi itu kan sele lewat tuh Karena pasti aku nyari-nyari Platform atau Temen-temen yang Ngeshare Ngeshare tentang bisnis Karena aku pengen ngegedein bisnis kan Nah salah satunya kan Ente tuh Sering masuk tuh ke Iklan aku nih Penasaran gitu Punya siapa sih yang Ente Waktu itu yang sering muncul kan Mas Randi Apa punya Mas Randi Aku pikir punya Mas Randi gitu Terus sampai aku jadi member juga Terus aku banyak belajar dari Ya bagus Ente hadir ketika Temen-temen pengusaha pun Butuh Masukan Butuh asupan gitu Butuh energi Nah Aku ngerasa ini Kok value-nya bagus nih Dia masuk saat posisi orang Memang butuh ini gitu Nah penasaran Ternyata bukan Mas Randi Ownernya Mas Faisal Aku jadi membernya Aku ikutin beberapa kali Zuminernya gitu kan Terus Kelasnya juga Dan Value yang dibawa Mas Faisal Mirip sama yang kita jalanin gitu kan Pengen bikin intrapreneur gitu Terus Ngejalanin sama tim itu Ya Tim harus berkembang Dan bisa berkembang Ibaratnya Pohon gitu ya Bukan cuman Hasilnya yang dipetik Tapi fundamental Timnya juga Dikembangin Karena manusia itu Pada dasarnya juga Nggak mau di pressure Mereka itu Harus juga bisa bertumbuh gitu Cocok banget sama yang Aku jalanin gitu Gitu Oke berarti Ini menurutku udah Seru banget nih temen-temen Otaknya udah aku ambil-ambilin satu-satu nih Udah belajar banyak nih Dari Bu Mira nih aku nih Mungkin buat temen-temen yang nonton kali Bu Entrepreneur Kira-kira Saran atau Apa yang buat mereka Baru mau mulai Atau mau nge-scale bisnis Kira-kira Apa? Oke Temen-temen Entra yang mau mulai bisnis Saran aku Yang pertama adalah Siapkan Dulu Mental ya Memang Terjun di dunia bisnis adalah Bukan hal yang mudah Karena kita akan menemui Banyak sekali Pelajaran Banyak sekali Rintangan mungkin Yang akan temen-temen hadapi Tapi Itu tadi ya Sebagai sebuah pembelajaran Latihan Untuk menuju Kesuksesan gitu Jadi Semua yang temen-temen lakukan Dari hal yang terkecil Jangan pernah ngerasa Nggak akan ada hasilnya gitu Yakin aja Semua yang temen-temen lakukan Akan ada Akan ada sesuatu yang Kalian dapatkan What you do What you get gitu Semuanya akan balik lagi Ke kamu sendiri Kemudian yang kedua Tadi Ketika kita punya masalah Jangan besarkan masalahnya Tapi kecilkan masalahnya Kalian bisa tetap cari solusi Kalian terus Jalan move on Meskipun mungkin Mulai dari Yang tadinya Kalian Pada saat punya masalah Pengennya rebahan Mulai deh duduk dulu Gitu Terus Udah dari dudukan Kalian bisa mulai nih Apa Ngerjain sesuatu Gitu kan Oke duduk udah bisa Kalian mulai berdiri Oke berdiri udah bisa Kalian mulai jalan Mulai lari Jadi Lakukan Meskipun itu Jalannya kayak Kura-kura pelan Tapi Kita tahu Goyang mau kita tuju Gitu Terus Yang ketiga Temen-temen Terus belajar 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 Dari siapapun Dari Ya orangnya Meskipun mungkin Orangnya lebih muda Atau misalnya lebih tua Itu semuanya Bisa kita Dapatkan Pembelajaran dari mereka Gitu Jadi Jangan berhenti belajar Karena belajar Dari situ Kita bisa dapat Sesuatu hal yang Baru Dan temen-temen bisa punya Strategi-strategi baru Gitu untuk bisnisnya Oke Nah kalau untuk temen-temen yang mau nge-scale bisnisnya Mungkin mau ke Dari ratusan juta ke puluhan miliar Kira-kira gimana tuh Ehm Oke Kalau dari ratusan juta ke puluhan miliar Yang pertama Belajar dari orang yang udah mencapai itu Pasti Orang yang pernah ke puluhan miliar Berarti dia tahu caranya Dan kalian harus deketin Harus Ehm Jangan malu untuk deketin Mungkin biasanya ya Yang terjadi tuh temen-temen Minder Gitu Enggak mau deh belajar Kayaknya gak mau ngajarin deh Minder gitu Nah itu Hilangkan rasa minder itu Karena Itu akan mengecilkan semangat kalian Gitu ya Yang pertama itu Kemudian yang kedua Banyak Ehm Apa ya Mencari inspirasi sih Ehm Termasuk dari orang-orang sukses Kisah-kisah orang sukses Itu Mereka pun untuk ke arah sana kan Tidak dengan hal yang mudah ya Jadi pasti Ada sesuatu yang mereka perjuangkan Jadi itu Ehm Cari inspirasi role model kalian tuh siapa gitu Kemudian yang ketiga Ehm Tetap rendah hati Terus Apa Ya tadi Belajar dari Mulai dari hal yang terkecil Dan mau Mau mengakui kesalahan Oh Kadang kita tuh ngerasa Apa ya Kesalahan itu dari orang lain Padahal dari diri kita sendiri gitu Jadi Jangan sampai kita Ehm Terlena dengan pujian Tapi kita gak mau tanggung jawab atas kesalahan Jadi kalau aku tipe orang yang Mau menyalahkan diri sendiri gitu ya Karena mungkin Kegagalan kita itu Berawal dari kesalahan kita gitu Keren 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 banget Dan itu semua yang diomongin Aku ngerasa Beliau ngelakuin sendiri Kayak ngeliat dari refleks-refleksnya Cerita-cerita itu semua Keren banget sih Keren banget ya Terima kasih Terima kasih banyak Bu Atas waktunya Aku jadi belajar banyak nih Dari ibu Untuk Masalah semua retail Masalah Bisnis yang belum pernah aku lihat Atau mungkin Hutang yang belum pernah Aku handle Itu Itu pelajaran luar biasa banget Buat aku Aku kayak Sampai sekarang Aku gak bisa mikir Diposisimu Aku gak bisa Gak bisa memposisikan diriku Di posisimu Dan itu kayak Keren banget menurutku pribadi itu Thank you Oke teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup dulu hari ini Terima kasih Sampai jumpa Bye